Jadi First Demon dan Baba Gila akan membuat sebuah build rumah di dalam gunung selama 24 jam Dan kita akan membuatnya sebagus mungkin Dan ini adalah rumah modern Pastikan video ini mencapai angka 150 ribu lag lebih Di next video kita bakal coba buat bangkitkan naga yang selama ini terpendam di Minecraft guys Raja dari para raja yang ada di Minecraft itu pasti bakal lebih seru lagi Pastikan kalian jangan pernah skip video kita Karena First Demon dan Baba Gila akan ngajarin kalian sampai bisa Dan ini sangat keren banget guys Kita akan bikin pintunya, lorong rahasia, rumah kacanya, dan tingkat 2 dan di dalam gunung Oh my god Subscribe buat yang belum, karena sekitar 99% sudah menjadi orang kaya yang sudah subscribe channel Frost Diamond Jadi sekitar ada 0,1% yang belum subscribe, belum jadi orang kaya Misalnya kalian pengen jadi orang kaya, seperti 15 juta orang ini Please saya subscribe sekarang juga Jangan bikin malu, karena Frost Demon pengen semua dari kalian yang subscribe Frost Diamond jadi orang kaya Endnya di video ini, subscribe Yo guys, men's Frost Diamond So ya guys ya, jadi di video kita kali ini Frost Diamond dan Baba Gila akan ngajarin kalian Bagaimana caranya membuat rumah di dalam gunung dan itu luar biasa keren ya guys ya Karena kita bakal bikin bener-bener di dalam gunung dan belum pernah ada yang bikin di Indonesia ya guys ya Pastikan kalian tonton video ini sampai habis jam, jangan pernah kalian skip Dan like video ini sampai akan 100.000 like lebih Karena, karena nih guys Frost Diamond dan Baba Gila akan membuat rumah di bawah air yang sangat rahasia ya guys ya Tapi bentar dulu guys, ini kenapa Minecraft kita buri banget Baba Gila Kita akan ganti dalam hitungan tiga Tiga, dua, satu Tadaaa Oh my goodness guys Let's do this Baba Gila Lu udah gak sabar kan pak Let's go Jadi apa-apa-apa kita harus lakukan adalah mencari tempat dimana kita ingin membuat sebuah rumahnya Jadi, Frost Demon bakal bikin rumahnya di belakang gua sini guys Oh my god Jadi bakal keren banget ya guys ya Nah Baba Gila, jadi yang harus kita lakukan adalah ngancurin dulu Lu kenapa di inti Baba Gila? Terusak malah susah kita bikinnya Baba Gila Oke gak apa-apa lah, terserah Baba Gila lah ya guys ya Kita akan gali, 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 dan gali, berlari Kita gali sampai habis guys Let's do this my friend Ini pokoknya agak saru ya guys ya Karena kita bener-bener bikin rumah dari gunung Yang bener-bener ada gunungnya gitu guys tuh Kalian bisa lihat gunung merapi Masih keren like videonya Kalau 100 ribu lag lebih lagi Frost Demon bakal bikin rumah di bawah air Dan gunung berapi di atas guys Wow, masih bakal mantep banget nih Nah, jadi kita bakal coba buat gali dulu gunungnya Agar kita bisa membuat rumahnya guys Jadi rumah ini kurang lebih kita bikinnya tingkat dua Dan ada terowongannya Dan lu ngapain di sana chicken Woy Nah guys, jadi kita bakal gunain Waklengs Mungkin aja ya guys ya Atau kita bakal pake quartz aja Kita bakal pake smooth quartz block Biar keren ya guys ya Dan ada smooth quartz stairs Wah, ini pasti bakal lebih keren lagi ya guys ya Pokoknya kita bakal pake yang smooth-smooth aja Biar halus gitu guys Nah, jadi cara bikin tuh gampang banget guys Kalian tinggal deretin 1, 2, 3 Setelah seperti ini guys Kalian bikin di sampingnya Ah, bentar-bentar Nah, kayak gini ya guys ya Dan di sebelahnya juga Kalian pokoknya bikinnya sekeren mungkin Nah, bapak gila biar yang lanjutin bikinnya yang di atas ya guys ya Soalnya biar gak lama gitu Lalu guys, kita bakal bikinnya di sebelah sini Lalu kita bakal bikin kayak zigzag-zigzag Seperti ini Lalu kita bakal tambahin lagi Yang namanya tuh quartz of blocknya 3 guys Pokoknya intinya itu 3 x 3 Tapi ingat, ada tangganya kayak gini guys ya Ada tangganya 1 kayak gini Jangan sampai salah guys Kalau salah, kalian bakal susah bikinnya Ingat kayak gini Set, set, set Baru kalian tambahin 1, 2, 3 Terus kalian tambahin lagi di sebelah sini guys Kayak gini Nah, serat Nah, lalu kayak gini Terus di atasnya tuh kita bakal bikinnya kayak gini Nah, kayak gini ya Jadi bener-bener tangganya tuh sama gitu ya guys ya Jadi kurang lebih ini kebalik daripada yang gini Jadi biar kalian gak bingung nih guys Yang di sebelah sini tuh ngadep sini Yang di belakangnya tuh ngadep bawah Kita hitungannya yang ini ya guys ya L-nya ini ngadep bawah Yang L-nya ini ngadep atas Jadi kayak gitu Gampang kan? Pokoknya kalian semua harus bisa Gak boleh kalian nonton video Frost Demon Kalian gak bisa bikin ini Frost Demon tang-tang Kalian untuk bikin build seperti ini ya guys ya Dan guys, ini kayaknya kamera ini agak merah gitu ya guys ya Kok aneh kali? Gak ngerti, Frost Demon Nah, di depan sini kita tambahin yang ini guys Yang slab-nya kayak gini kan Lalu kalian taruh yang namanya tuh ini lagi guys Nah, sama Sama yang di sampingnya Biar gak beda guys Nah, lalu di sebelah sininya kalian tambahin kayak gini lagi Terus di sebelah sini kurang lebih sama ya guys ya Pokoknya ingetin Halo sama, sama yang di sebelahnya Karena kenapa? Karena dia gak beda Aneh nanti kalau beda guys Lalu di sebelah sini juga kita tambahin Eh, bentar salah juga Wah, ini kayaknya bagus juga deh Tapi jangan deh Ini aja ya guys ya Di sebelah sini juga Dan kalian dobelin pokoknya guys Pokoknya setelah kalian bikin Tuh kalian dobelin Ini kayaknya yang terlalu terang ya Kalau kayak gini ya Nanti kalian bingung melihatnya guys Mungkin kita bakal berubah jadi Jadi Minecraft yang buri Dalam hitungan tiga Satu, dua, tiga Lalu guys Di sebelah sininya kita tambahin lagi ya guys ya Nah, di sini quartsnya kita tambahin lagi Di sebelah sini tambah Dan di atasnya juga Lalu kita bakal tambahin yang namanya tuh Smooth quarts block di atasnya Kurang lebih hampir sama kayak gini ya guys ya Dan Yang selanjutnya kalian lakukan Adalah kalian dalemin ini guys Pokoknya sampai dalem kesana Kurang lebih Ya kira-kira Terserah kalian Sesuai dengan kebutuhan kalian Mungkin kalian mau bikinnya tuh Sepanjang-panjang mungkin Bisa Sebenarnya kalian aja ya guys ya Tapi mungkin Frost Diamond bakal bikinnya tuh Gak terlalu panjang Biar di video kita kali ini tuh Gak terlalu lama Mungkin sekitar 6 blok Atau 8 blok ke belakang gitu ya guys ya Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, kurang lebih segitu Tapi nanti kita lihat lagi ya guys ya Biar gak terlalu lama Nanti beberapa gila yang ngukur deh Berapa harusnya kita ke belakang Biar gak lama guys Selanjutnya guys Di atas sini Kita taruh blok kayak gini ya Ingat di tengah-tengah Lalu kalian taruh Yang namanya tuh Smooth Quartz Stairs Di sebelah sini Dan di sebelah sini tuh Ke bawah Nah, di atas ini Ke atas lagi Wih, keren kan Lalu kalian tambahin 3 lagi 1, 2, 3 Buat apa kayak gini Jadi Frost Diamond disini Membuat seolah-olah Kalau bangunan kita ini Ada 2 lantai guys Jadi lebih keren lagi gitu ya guys ya Nah, di sebelah sini juga kita tambahin Lalu kita bakal taruhnya Di sebelah sini Terus di belakang ini Kita tambahin lagi guys Eh, ini kebalik men Nah, eh, bentar-bentar Eh, gak bisa bro Wah, gimana Nah, ini baru bener ya Lalu kita bakal taruh 3 1, 2, 3 Dan kurang lebih hampir jadi Dan sudah keren banget guys Terus kita taruh seperti ini Dan di atasnya juga kita bakal taruh Eh, bentar Nah, sudah jadi juga Terus di bawah sini Kita bakal taruh seperti ini guys Nah, yang terakhir Kita tinggal taruh Bloknya 1 kayak gitu Dan jadilah 2 tingkat kan Kan keren Frost Diamond bilang apa ya guys Mungkin gak keren Nah guys, selanjutnya Kita bakal lubangin sekitar Mungkin 5 aja Biar gak terlalu banyak ya guys ya 1, 2, 3, 4, 5 Nah, mungkin segitu aja Biar nanti kita bikinnya itu gak terlalu lama Nah, disini juga sama Kita lubangin 5 aja Nah, nanti kita bakal ganti nih guys Background-backgroundnya biar sama Jadi kita bakal hancurin Membentuk sebuah kotak gitu Baru nanti kita bakal ganti Blok-blok pinggirnya itu Pake blok-blok yang kita suka Misalnya kita bikin temanya itu Di dalam itu kayu Yaudah, kita ganti pake kayu aja Kan simple gitu kan Nah, mungkin Di ruang yang satunya Kita bakal bikin juga 5 ke belakang ya guys ya Biar gak lama juga Pokoknya Frost Diamond bakal bikin sesimple mungkin Biar kalian juga bisa ngikutinnya guys Kita hitung guys 1, 2, 3, 4, 5 Oke, sampe sini aja ya guys ya Kita tutup dulu bro Gak jadi Nah, jadi kita bakal lubangin Terus kita ganti nanti guys Tembok-tembokannya Nah guys, jadi kurang lebih kayak gini ya guys ya Dan sebelum Frost Diamond lanjutkan lagi Frost Diamond mau ngingitin lagi sekali Buat kalian semua nih Buat yang belum sabre nih guys Silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini Karena semuanya gratis Jadi apa kalian tentu Subscribe dan like Sekalian juga join Frost Diamond Karena kita paling solid nih guys ya Gak ada ruginya kalian subscribe Semuanya gratis my friend Let's do this guys Selanjutnya kita bakal pake Awak planks Biar ada seninya gitu ya guys ya Kayak kita tuh ada di rumah yang mewah Tapi ada kayu-kayunya gitu guys Apa kita bakal bikin rumah yang semuanya warna putih Boleh juga Yaudah kita putih aja dulu ya Kalau jelek yaudah kita ganti lagi Santai Kita bisa bikin gitu guys Nah, kita bakal ganti dulu semua bloknya Yang jelek-jelek nih guys Kita bikin kayak gini ya Tembok ini kita bakal ganti dulu Semua full pake warna putih Jadi kurang lebih semuanya harus kita hancurkan dulu ya guys ya Wah, ini sama aja men Kita harus ngancurin semuanya gitu kan Nah, setelah semuanya hancur Baru kita nanti pasang tembok-temboknya guys Jadi temboknya kita bakal pake yang modern Atau smooth quartz ini guys Karena FrostZone demen banget nih Sama bloknya yang ini Satu, dua, tiga, empat, lima Oke, ini pas dah disini dah Bapak Gila, tolong diganti lantainya pak Pake lantai yang warna smooth quartz ya pak ya Oke, let's go Bapak Gila Nah, disebelah sini juga kita ganti guys Tapi bedanya disini kita bakal lubangin dulu nih Tapi by the way belum dilubangin dah Nah, terus disini juga sama Kita bakal pasang tembok-temboknya guys Warna putih Ini by the way agak lama ya guys ya Karena kita bakal bikinnya tuh yang keren Bener-bener keren banget Dan ini juga kita bikinnya tuh Langsung bikin gitu ya guys ya Dan ini juga guys Kita udah modifikasi Dan kita juga udah edit ya guys ya Dan kita bakal bikinnya tuh lebih beda lagi guys ya Kita bakal bikin yang lebih modern lagi Dan lebih keren lagi guys Soalnya kalian tonton videonya sampe abis Dan ini pasti bakal panik Nah, disini kita bakal ganti Pake ini blok ya guys ya Nah, bentar-bentar-bentar Kita bakal hancurin dulu nih Semua blok-bloknya dulu nih Nah, sudah Setelah sudah Ini by the way hampir jadi guys Ini cepet banget Kurang lebih ya guys ya Soalnya kenapa? Karena kita bikinnya tuh berdua Sama Bapak GEMBEL ini ya Dan ayo pak Dibatuhi plus demon buat ganti backgroundnya Biar semua ini modern gitu guys Let's go Oh my god Hampir jadi nih guys Wow, wow, wow Dan di atasnya juga atapnya Kita bakal pasang Trot, cut, 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 cut Nah, bentar lagi jadi nih Set, 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 set Disini juga kita hancurin Dan sudah hampir jadi Isi lagi guys Dan di sebelah sini juga Dan disini juga kita bakal isiin lagi Nah, mantep kali kan Aku bilang apa? Pokoknya kita bikinnya tuh yang keren kali guys Mantap sekali Bapak Gila Oh my god Jadi kalau lebih seperti ini Dan lanjut kita bakal bikin terowokannya dan tangganya guys Guys, setelah seperti ini Kita bakal ganti lagi bawahnya ya guys Ini gak diganti dah Sama si Bapak Gila dah Kita bakal bikin yang warna putih guys Nah, eh bentar, bentar Salah guys Nah, kita bakal bikin yang kuas gini Bapak Gila tolong time set 50 Bapak Gila Biar gak gelap nih Masa gelap Kita bikin-bikin kayak gini ya guys ya Nanti yang terakhir baru kita tambahin letternya ya guys ya Nah, disini Kita bakal bikin terowokan ke sebelah pintu sini guys Kita hitung satu Satu, udah Disini aja guys ya Dan kita hitung sampai Mungkin empat ya guys ya Empat ke belakang Satu, dua, tiga, empat Ini kayaknya udah cukup Lalu kita bakal bikin lubang ke bawah Nah, kan udah pas kan Ku bilang apa guys Pas Pas sekali rumah kita ini ya Nah, kita bakal bikin tangga kayak gini Dan di bawah ini kita bakal bikin Yang pake semut quadsnya guys Biar warnanya tuh sama Dan keren gitu kan Set, di sebelah sini Set, set Wih, oh my goodness Betul-betul rumah otomatis ya guys ya Eko otomatis Rumah modern Dan di dalam gunung Luar biasa, luar biasa Kita bakal ganti dulu Ganti dulu Dan oh my goodness Look at this guys Di atasnya kita tambahin letter Nah, kayak gini guys Cot, cot Wih, keren kan Ku bilang apa Mantep kali nih guys Ini kita tinggal edit-edit dikit aja Biar terlihat lebih keren lagi Disini mungkin kita tambahin letter Tapi guys Kita disini tuh Masih batu-batuan Ayo bagilah Bagi aku buat ganti ini semua Pake semut quads Biar lebih modern lagi ya guys ya Masa Luarnya doang yang pake Semut quads Tapi dalamnya kentang kan Sampai Mending dalamnya bagus Tapi luarnya jelek gitu ya guys ya Daripada Luarnya doang yang bagus Tapi dalamnya sampah Kan cuma guys Nah, kita tambahin kayak gini Sampai semuanya tuh Terisi sama batu-batuan yang semut ini guys Gila Memang banget kan Lumayan kan Tuh, ku bilang apa guys Keren kali Dan lanjut kita bakal kasih door Atau pintunya Dan kita bakal kasih pintu yang keren guys Ini by the way Yang mana yang paling keren dah Yang ini kayaknya guys ya Pintu modern Let's do this baby Oh my god Look at that guys Keren banget guys Lalu ini kayaknya kita udah gak bakal pake lagi Kita bakal lanjut Buat bikin tangga yang disebelah sini ya guys ya Ini kayaknya udah Eh bentar, bentar, bentar Kita tambahin lagi nih Masa langsung lubang gitu kan Nah, cat, cat, cat Luar biasa Selanjutnya guys Biar gak kaku guys Masa gini doang kan kaku gitu kan Nah, jadi caranya tuh gampang banget guys Kalian tinggal tambahin Blok of quartz Di sebelahnya ya guys ya Tapi kita mungkin bakal pake Quartz yang beda Eh kok quartz Seleb yang beda Tapi hampir sama kayak blok ini guys Tapi yang gambarannya tuh beda Tapi mana ya guys ya Mungkin kita bakal pake Polis deteroid ya guys ya Ini batu-batuan luar angkasa Luar biasa kan Kayaknya Boleh lah, boleh lah Bisa lah ya Dan kita bakal cari Fans yang keren juga guys Nah, mungkin kita bakal pake chain Atau Iron bar Wah, ini kayaknya bingung banget nih Pilihan paling bingung nih guys Kita bakal pake yang ini kah Wah, ini lumayan Tapi gak gak keliatan Coba kita bakal pake roji ya guys ya Wah, ini pertama kali Aku ngeliat apaan nih guys Apaan? Ini apaan dah? Ya ampun guys Ini pertama kali aku ngeliat yang itu Baru itu berarti ya Atau kita bakal pake Android Kita bakal pilih-pilih dulu Yang mana yang paling bagus kan Biar kita tuh gak nyesel nanti guys Wah, ini kayaknya keren nih Wih dih Gila kali kau Kupilang apa? Rumah kita ini paling mantep Guys ya Rumah masa depan Kupilang ini Lalu guys Kita bakal tambahin yang letternya Glowing-glowing gimana gitu Lalu dibawahnya ini Kita bakal taruh Kayak gini guys Rumput-rumputan Dan biar gak kaku gitu ya guys ya Dan disebelah sininya Kita bakal taruh cheese Ini terlalu masuk Nah, disini ya guys ya Masih bisa dibuka Kira gak bisa ya guys ya Yaudah, kita tambahin aja Nah, kita tambahin kayak gini Tuh, keren kali ya guys ya Kalo pake shader ini Rumput-rumput ini bergoyang ya guys ya Rumput yang bergoyang Ini pasti mantep Bentar lagi jadi Kalian beruntung nih guys Yang nonton gak pernah skip Guys, lalu kita bakal Design ya guys ya Tengah-tengah sini Kita bakal taruh Kayak gini ya guys ya Nah, tapi ini bakal Susah guys Untung bisa men Eh, Bapak Gila Jangan dipencet lagi Nah, kayak gini Eh, Bapak Gila Ini mencet dulu dah Eh, ini gak bisa Ini otomatis guys Ya ampun Lupain guys Kalo ini otomatis Jadi kita bakal pake Traptor yang manual ya guys ya Tapi kayaknya gak ada deh Jadi kita bakal bikin Seolah-olah aja lah ya Nah, mungkin kita bakal pake Yang Brinch Traptor Hmm, lumayan lah ya Lumayan lah Kita bakal kasih kayak gini Di sebelah sini juga sama Dan di bawahnya gak bisa diisiin Yaudah, kita gak bakal isiin guys Terus disini kita isiin Isiin, isiin Luar biasa Tapi aku bilang apa Ini keren kali rumahnya guys ya Kita taruh traptor lagi Kita isiin ini Disini juga Dan kita isiin lagi Nah, kurang lebih udah jadi Dan ini udah hampir keren loh guys ya Guys, mungkin kita gak bakal Jadi isiin ya guys ya Karena gak terlalu cocok lah ya guys ya Oke, jadi kita bakal bikin Langsung glassnya Nah, ini nih Aku tunggu-tunggu nih guys ya Kacanya gitu guys Jadi kita bakal kasih kaca yang transparan Biar keliatan gitu ya guys ya Dalemnya tuh biar Mantekali Bokai gitu guys Nah, kita bakal Pasang kacanya dulu Biar maling-maling tuh gak bisa masuk gitu Zombie pun gak bisa masuk sini gitu guys ya Pake kaca nih Tapi kayaknya zombie bisa Coba kalian komen di bawah Zombie bisa gak sih masuk ke dalam sini gitu Oke guys, sambil prosenya bikin Prosenya mau ngingetin buat kalian semua Buat yang belum sabre Silahkan kalian subscribe dan like Ini video ketika ini karena semuanya gratis Jadi apakah tunggu subscribe dan like Sekarang juga join Prosenya karena kita paling solid Ini sih ya Gak ada rugi yang kalian subscribe Semuanya gratis, my friend Nah, jadi setelah seperti ini Prosenya bakal tambahin Namanya tuh fence guys Buat kita bikin sebuah letter lagi Yang lebih keren lagi guys Bentar, kita bakal liat nanti yang bagus yang mana ya Dan letter Nah, yang ini guys Ini aku bingung nih Pilihan biru apa yang kuning gitu kan Nah, disini kita tinggal bikin kayak gini aja Dan kita liat dulu nih Warannya yang bagus yang mana Kayaknya yang putih ya guys ya Terus kita tambahin letternya Di sebelah sini Uh, bisa kan Apa yang warna biru? Kayaknya kerenan biru deh guys Tapi kayaknya biru ini gak terang Jadi kita bakal pake yang ini aja Let's do this my friend Oh my god Lalu kita bakal tambahin letters Laders Nah, ini ya guys ya Leather Dan tangannya tuh kita bakal taruh di sebelah sini Wow Dan kita bakal tambahin slab lagi Buat apa slab? Buat kita bikin sebuah dekorasi di sebelah sini Biar keren Nah, kita taruh kayak gini Dan kita taruh letter lagi guys Makin terang rumah kita Bapak gila Oh my god Dan lalu kita bakal taruh sebuah bed Buat apa bed? Buat tidur lah ya guys ya Masa buat ngapa-ngapa Nah, kita bakal taruh bednya di sebelah sini Dua kayak gini Wih, mantep Kali udah ya guys ya Ada lampu Bisa naik ke atas Let's squee Bapak gila Nah, ini kayaknya kita kurang block satu lagi deh Biar ditutup lagi ya guys ya Nah, terus guys Di ujung sini aku bakal tambahin lagi Mungkin hiasan ya guys ya Leaves Leaves Mana dia Uh, ini kayaknya ya guys ya Ini kayaknya udah keren banget dah Kita tambahin dua Satu, dua Oh my god Look at that Lalu guys Di sebelah sini ya Biar gak kosong Proses ini bakal kasih Apa ya guys ya Bentar Kita clear dulu Mungkin kita bakal taruh crafting table Dan kita bakal taruh bookshelf juga ya guys ya Pokoknya biar lengkap deh Rumah kita ada bookshelf Ada crafting table Ada kitchen juga Dan kita membutuhkan fence Yang warnanya kurang lebih Kalau bisa itu sama semua ya guys ya Jadi biar gak ada yang beda-beda Terus kita bakal butuh yang namanya itu slab Buat apa slab? Buat dekorasi lagi Biar keren ya guys ya Dan kita butuh trapdoor ya guys ya Nah, mungkin biar beda Kita bakal ganti pake yang lain Hmm, kita bakal pake oakslap aja Slap Coba ya Slap ya Slap yang ini mungkin ya guys ya Yang hampir warnanya putih Atau kita bakal bikin trapdoor yang warnanya hampir sama-sama ini deh Bentar Aku bakal cari dulu Nah, yang ini ya guys ya Wah, ini bakal mantep banget nih guys Kita cari cheese Dan ini cheese-nya Dan yang terakhir Kita butuh yang namanya itu sign guys Nah, jadi sign ini kita bakal taruh di sebelah sini Dan sekarang lah saatnya dekorasi Jadi kita bakal taruh buksa Craving table Lalu bridge fence Dan kayaknya ini udah bakal keren banget dah Seolah-olah kita bakal bikin tangga gitu ya guys Ya udah, gini aja udah bagus Dan selanjutnya kita bakal bikin yang namanya itu Meja Meja dari cheese guys Nah, ini mungkin belum banyak yang tau cara bikinnya Jadi kita bikin gini aja Lalu kita bakal taruh Spoon stopdoor-nya di sebelah sini Bikin Bapak Gila Tolong time set aja lu Bapak Gila Dan setelah seperti ini guys Kita bakal taruh yang namanya itu cheese di sebelah sini Dan satu lagi Oh my god Tuh, cheese gini keren kan Ini bisa dibuka ya guys Dan satu-satu lagi kebukanya Biasanya kalau kalian taruh kayak gini Dia jadi dua Biasanya kalian pencet shift Dan lalu kalian klik Dia bakal jadi satu-satu ya guys ya Ternyata seperti itu Cara membuat menjadi dua Guys, biar gak flat ya Bangunan kita kayak gini Mungkin kita bakal ganti bawahnya pake dart Wah, ini mungkin keren banget nih guys Dan kita bakal tambahin paint di atasnya Lalu kita bakal taruh carpet guys Carpet Nah, mungkin carpetnya kita bakal pake warna Apa ya? Biru mungkin guys Kita bakal pake warna biru Yang biru tua deh Nah, nice banget Karpetnya jadi kita bakal taruh di sebelah sini Dan di bawahnya ini Aku bakal ganti pake dirt guys Nah, jadi kayak rumput-rumputan warna hijau gitu Luar biasa kan Tuh, kalian lihat Mantep kali Dan lalu kita bakal taruh painting Luar biasa sekali Dan kita bakal menuju ke atas Dan pastikan kalian jangan skip Karena ini lebih keren lagi guys Nah, jadi setelah kita naik ke sebelah sini guys Kita tambahin aja fence-nya di sebelah sini ya guys ya Jadi kita menyelesaikan aja Kalau warna fence-nya tadi Warna putih semua Yaudah, kita bakal samain warna putih semua ya guys ya Nah, jadi fence-nya kayak gini Kita bakal naik Oh my god Luar biasa kan Lalu kalian tambahin di sebelah sininya itu Kayak ada belakangnya lagi Nah, terus kalian copy aja nih guys Letter-nya, taruh di sebelah sini Dan biar gak beda Biar sama seperti yang di sana Yaudah, kita tambahin lagi guys Kita tambahin di sini Lampu kayak yang di sana ya guys Ini kayaknya udah lurus deh Udah lurus Di sebelah sini juga kita taruh Dan kita bakal taruh lantern-nya di atas sini Oh my god Look at that guys Dan kita copy lagi nih guys Kasurnya Mantep kan Setelah seperti ini Mungkin kita bakal tambahin yang namanya itu Bookshelf lagi Jadi Bookshelf-nya Frostiaman bakal taruh Di sebelah sini guys Dan yang terakhir Di samping dari mejanya ini Postshelf-nya pengen nambahinnya itu Namanya tuh Cheese Jadi mungkin nanti kita bisa langsung taruh Hasil farming-an kita itu Di samping tempat tidur Kan langsung biadih gini Keren banget nih Ini tinggal kita remset aja Udah luar biasa Mantep nih guys Duket Oh my god Mantep kali nih Bapak Gilaya Bapak Gilaya pun seneng kali guys Nah guys Yang terakhir Kita bakal tambahin kayak gini aja Gisah Simple tapi keren guys Nah kayak gini Dan kita bakal bikin Yang namanya itu Gininya guys Pintunya Pintunya sama Kurang lebih seperti yang di sebelah sana Kita bakal taruh pintunya di sebelah sini Lalu kita bakal tambahin kaca Di sebelah sininya guys Pokoknya kita full-in pake kaca deh Semua deh Oke nice Nice Eh bentar Bapak lagi Oh ini dia Kita tambahin lagi Mantap Mantap Nah mantap Mantapnya mantap ya guys ya Nah bentar lagi Oke selesai Mantap jiwa kali Bentar Ini jadi balkon ceritanya Dan kita tutup lagi Dan oh my goodness Kurang ya Pak ya Pintunya itu kurang sama Pak ya Itu warna itu guys Jadi kita bakal cari Mungkin pintu yang hampir sama warnanya Mungkin pake iron door Jadi iron doornya kita bakal ganti Pake sebelah sini Atau dikurang maju guys Sebelah sini aja Dan ada namanya itu Liver guys Nah jadi liver ini Buat buka pintunya Kenapa liver bukan butan Biar nanti kalau kita buka itu Gak ketutup langsung guys Sekarang kita masuknya Gimana cari tanya gitu kan Nah jadi kurang lebih kayak gini Dan sudah hampir jadi Dan yang terakhir guys Kita tinggal finishing Nah bentar dulu Kita bakal tambahin ini dulu Nah disini aja kali Dan lalu kita bakal tambahin Letternya disebelah sini Oh my god Biar agak terang dikit ya guys ya Dan lalu kita bakal tambahin Mungkin di atas sini deh Di atas sini kita bakal kasih Livers guys Mana tadi liftnya Nah yang disini Livers Dan kita bakal taruh Di sebelah sini Dan biar sama Di sebelah sini juga Kita bakal taruh Letternya guys ya Biar agak terang dikit Dan Dan sudah jadi Dan oh my god Dari yang terakhir Sentuhan Kita bakal kasih painting Dan sudah jadi Kita bakal lihat dari luar Seberapa keren rumah kita guys Ini dia Pasti ke kalian like Video disampai Akan seratus ribu like Lebih Dan oh my god Look at that guys Wow Bener-bener keren banget ya guys ya Dan ya guys ya Coba kalian rating Nilai dari rumah kita Dapet nilai berapa Kita bakal room turun sebentar Gimana apa Let's go Jadi pertama-tama Kalau dari luar Itu bener-bener modern banget Dan rumah ini Berada di dalam gua Kita bakal coba buat masuk Gila Let's go Jadi yang pertama Kita udah masuk ke pintunya Dan kita bakal naik Dan buka lagi Dan di sebelah sini Kita ada kasur Ada painting Ada bener-bener Hiasan-hiasan mata Dan di sini juga ada cheese Di sebelah sini juga ada crafting table Dan bookshelf Kalian bisa baca-baca buku Dan kalian juga bisa crafting Di sebelah sini Dan kita bakal naik ke atas lagi Jadi Ini adalah kasur buat dua orang Mungkin Bapak Gila di atas Post Demon di bawah Coba kalian komentar Yang mana ya guys ya Di sini juga ada cheese Ada tempat buku-buku Untuk Bapak Gila belajar Dan di depan sini Oh my god Ada sebuah balkon Yang sangat luar biasa ya guys ya Bapak Gila kita kunci Mantap Jadi kurang lebih udah selesai Coba kalian komentar Dari nilai 1 sampai 100 Kita dapet nilai berapa Dan yang terakhir guys Di luar sini ada Hiasan-hiasan taman-taman gitu ya guys ya Luar biasa kan Keren kan Kalian juga bisa modifikasi lagi Ini menjadi lebih bagus lagi Mungkin tingkat tiga bisa Kalian samain aja ya guys ya Dan mungkin segini video kali ini Dan misalkan ada salah Kalian juga komentar Dan misalkan ada Oh guys Kalian bisa paksa kita Bye bye Sampai jumpa